Pemirsa Pemerintah Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang berhasil kembangkan alat pengolahan sampah yang didaur ulang dari limba industri. Hasil temuan ini kini mulai dilirik beberapa desa lain untuk dikembangkan di desanya masing-masing. Inilah alat pembakaran sampah hasil inovasi aparatur Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten yang patut ditiru. Meski terlihat sederhana, alat yang berbahan dasar kaleng-drem sisa limbah industri ini cukup bermanfaat lantaran mampu menghancurkan berbagai jenis sampah yang umum ditemukan di tengah masyarakat. Untuk cara kerjanya hanya dengan memanfaatkan uap air yang dibakar menggunakan oli bekas. Setelah itu sampah yang dimasukkan ke dalam tong akan hancur dengan sendirinya dalam hitungan menit. Temuan alat pengolahan sampah ini berhasil didistribusikan ke setiap RT dan RW di lingkungan Desa Julang. Masing-masing alat ini mampu menampung 10 hingga 15 kubik sampah dalam setiap harinya. Karena dianggap inovatif lantaran cukup murah meriah dalam pembuatannya, beberapa desa yang tertarik terhadap alat ini mulai mempelajarinya untuk dikembangkan di lingkungannya masing-masing. Motivasinya ada menyebabkan. Jadi di saat kondisi sampah ini menjadi masalah besar, juga termasuk isu nasional, kita harus berpikir secara positif. Makanya kami bersama masyarakat, bisa bilang, untuk membuat satu menyebabkan tentang penanganan sampah berarti alat pembakaran sampah yang ini. Jadi jika kita posisi sampah itu, bisa bilang ada 20-30, semua tidak bisa dikembangkan. Terus saat kalau pembakaran, apakah ini dilakukan secara mandiri atau memang ada tampukanan dari komunitas daerah? Kalau di saat ini, kita kemandirian, lalu masyarakat desa julang-desa julang selalu bersemangat untuk kemandirian. Jadi di tengah-tengah kondisi tadi kita berkotong royong, ini dibiasakan, ini sudah menjadi pakemnya masyarakat kita untuk beredukasi. Budaya kotong royong kita selalu tingkatkan, dan bea untuk pembuatan alat pembakaran sampah ini tentunya ini atas dasar dari sumbang sih kita semua, masyarakat. Kasih Bina Lingkungan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Haryanto Hariadi, mengapresiasi upaya yang dilakukan aparatur desa julang. Menurutnya, temuan yang bersifat inovatif ini rencananya akan kembali dikembangkan khususnya di beberapa desa, dengan jumlah produksi sampah tertinggi seperti di desa Pamarayan, desa Domas, desa Cibodas, dan desa Blokang. Dari 300 desa yang ada di Kabupaten, ada beberapa jumlah desa yang sudah berhasil memproduksi, Nah, kalau untuk memproduksi alat ini, baru desa julang aja sebanyak 7 RW. Nah, tapi untuk kedepannya, nanti kita akan mengadakan bintek lagi untuk 300 desa itu. Untuk sementara ini hanya 6 desa aja yang kita adakan bintek ini. 6 desa itu diantaranya apa aja Pak? Desa Samparwadi, desa Blokang, desa Pamarayan, desa Genambu Udik, desa Cibodas, sama desa Domas. Meski alat pengolahan sampah ini sederhana, diharapkan keberadaannya mampu meningkatkan kesedaran masyarakat dalam berpilaku bersih, dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Dede Supandi, JPMTV, Kabupaten Serang, Banten.